Intro Setelah Nabi SAW menerima wahyu 7 ayat pertama dari surat Al-Mudafir Dimana beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdiri dan menyuruh manusia Maka beliau memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi Beliau menyuruh orang-orang yang dekat dengan beliau atau yang mengenal atau teman yang dekat dengan beliau Agar mereka percaya seruannya terlebih dahulu dan mengikutinya Seruan pertama beliau ditujukan kepada orang-orang yang tinggal bersamanya Seruan kedua kepada orang-orang yang bersahabat baik dan mengenal beliau secara dekat Dan seruan ketiga kepada orang-orang yang agak dekat dengan beliau Dan tempat yang dipilih beliau untuk berdakwah adalah rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhjumi Adapun tindakan dan siasat Nabi SAW yang demikian itu Sebisa mungkin dan bahkan harus dijadikan cermin dan dijadikan contoh oleh siapa saja yang siap untuk menyebarkan agama Islam kepada orang lain Terutama oleh para pemimpin, tokoh, alim ulama dan mubalik Islam Karena jika tindakan dan siasat Nabi SAW yang penting ini tidak ditiru Jangan berharap seruan dan apa yang didakwahkannya akan berhasil dan memperoleh buah yang memuaskan Kecuali jika telah dilakukan dalam arti kata yang sebenarnya Tetapi setiap orang yang mendengarnya ternyata mengingkari dan menolaknya itu bukan urusannya lagi Adapun orang pertama yang beriman seruan Nabi Muhammad SAW adalah dari kalangan orang kaya Yaitu Abu Bakar R.A. yang bernama asli Abdullah bin Abi Kuhafa Dari wanita kaya yaitu Khadijah binti Khwailid R.A. istri Nabi yang sangat setia Dari kalangan pemuda yaitu sahabat Ali bin Abi Talib, putra paman Nabi sendiri Abu Talib Yang beberapa waktu bersama beliau Dari kalangan budak laki-laki yaitu Zaid bin Harithah Budak Khadijah yang telah diserahkan kepada Nabi dan mebebaskannya Dan dari kalangan budak wanita yaitu Ummu Aiman Budak beliau dari warisan ibu dan ayah Nabi SAW Yang telah merawat beliau sejak ibunya meninggal hingga saat itu telah mengikuti beliau Menurut riwayat, orang pertama yang beriman adalah istri Nabi sendiri Khadijah R.A. Kemudian pada suatu hari Nabi sedang beribadah bersama Khadijah di dalam rumah Tiba-tiba Ali masuk ke dalam rumah Dia melihat mereka berdua ruku dan sujud Serta membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada waktu itu Diam-diam dan tenang Dia berdiri melihat dan menunggu sampai mereka selesai berdoa Setelah keduanya selesai ibadah Ali memberanikan diri bertanya Kepada siapa kalian berdua bersujud? Nabi SAW bersabda Kami sujud kepada Allah yang mengangkat aku menjadi seorang Nabi Dan telah memerintahkan aku agar aku berseru Dan mengajak manusia untuk menyembahnya juga Kemudian beliau mengajak anak pamannya untuk beribadah juga kepada Allah Tidak menyekutukannya dan mengikuti agamanya yang dibawa oleh Nabinya Kemudian beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran Kemudian oleh Ali semua seruan Nabi benar-benar didengar Dan akhirnya ia meminta jeda karena ingin meminta pertimbangan ayahnya Abu Talib terlebih dahulu Di malam hari sebelum bertemu ayahnya dia berpikir dan sedikit bingung Tetapi kemudian mengambil keputusan di pagi hari untuk dengan tegas menyatakan imannya kepada Nabi Dan mengikutinya tanpa perlu mempertimbangkan pendapat ayahnya Dia berkata Allah telah menciptakan aku tanpa bermusyawarah dengan Abu Talib Lalu mengapa aku harus bermusyawarah dengannya untuk menyembah Allah Kemudian Zaid bin Harithah bekas budak beliau yang telah dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat Nabi Dengan ikhlas mengikuti seruan beliau Demikianlah orang-orang di rumah tangga Nabi pada waktu itu beriman dan mengikuti seruan beliau Dengan bantuan Khadijah dan Abu Bakar radiyallahu anhum Dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman pada seruan beliau Baik laki-laki maupun perempuan Dari sahabat laki-laki yang langsung beriman adalah Ustman bin Afan Zaid bin Awam Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqas Talha bin Ubaidillah Arkam bin Abil Arkam Abdullah bin Mas'ud Amar bin Yasir Yasir ayah Amar Sa'ad bin Zaid Amir bin Abdullah Usman bin Mal'un Qudama bin Mal'un Abdullah bin Mal'un Khalid bin Sa'ad Ja'far bin Abi Talib Khobab bin Al-Az Bilal bin Robah Abi Zarin Al-Ghafari Abu Salamah Imrom bin Hashim Hashim ayah Imron Amir bin Sa'id Dan Ubaidah Ibn Harif Adapun dari sahabat perempuan adalah Sofia binti Abdul Muttalib Lubaha Ummul Fadol binti Harif Ummu Salamah Istri Abu Salamah Asma binti Abu Bakar Asma binti Amis Istri Ja'far Fatima binti Khotob Istri Sa'id bin Zaid Sumayyah Ibu Amar Menjadi Istri Yasir Dan lain-lain Orang-orang ini berasal dari orang kaya Bangsawan Budak Dan penduduk desa Mereka memeluk dan mengikuti Seruan Nabi SAW Selama kurang lebih 3 tahun Secara diam-diam Dan sembunyi-sembunyi Agar ketika hendak beribadah kepada Allah Mereka pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota Mekah Seperti di celah-celah perbukitan Agar perbuatan mereka tidak diketahui Atau dilihat oleh orang lain Yang belum mengikuti seruan Nabi SAW Karena mereka sadar Jika mereka diketahui dan dilihat oleh orang-orang yang bukan pengikut Nabi Pasti mereka akan mendapat rintangan dan bahaya dari mereka Terima kasih telah menonton!